Sedara Pedangdut Abdul Sahid ditangkap polisi atas dugaan terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sahid diduga berperan sebagai sponsor yang bekerja sama dengan perekrut palsu untuk mengirimkan WNI bekerja di Australia. Pedangdut jempolan pencarian bakat dangdut ini ditangkap bersama dua rekannya. Para korban dijanjikan dapat bekerja sebagai pemetik buah di Australia dengan iming-iming gaji 60 juta rupiah per bulan. Namun setelah empat korbannya menyetor uang, para korban yang melapor ke polisi tidak juga berangkat ke Australia. Sahid dan dua tersangka lainnya terancam, 15 tahun pidana penjara. Jadikan menawarkan dan segala macam cara untuk meyakinkan bahwa dia memiliki koneksi ataupun kenalan di kedudukan Australia. Sehingga korban ini percaya untuk bisa diberangkatkan ke Australia. Ada korban dua orang yang dijanjikan untuk bisa diberangkatkan ke negara Australia. Peran sih saya yang tidak ada peran, saya juga tidak bisnis di sini, melainkan orang nombok minta tolong sama saya saja. Jadi, Fior saya tidak bisnis di sini, karena selesai kan tiketing, tiketing travel pariwisata. Jadi, peserta juga yang meminta itu dia sudah tahu prosedurnya tidak saya ke sana, cuma dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkat ke Australia, sudah ada yang jeput dia. Jadi, bukan salah saya. Terima kasih.